Kita akan ulas pertama kali dalam bentuk powder Nah, teman-teman mungkin yang kemarin banyak bertanya Gimana sih caranya aplikasi Mikoriza tanaman saya itu jagung, kedelai, atau kacang panjang gitu ya Untuk tanaman hortikultura yang berasal dari biji-bijian Saya sarankan banget pemakaiannya dengan Mikoriza dalam bentuk powder Karena dosisnya aja contohnya kayak buat jagung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobatan ini semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan aman Apalagi kondisi sekarang covid, kita tetapi harus tetap produktif Oke, hari ini kita akan balik lagi ke Mikoriza Kenapa bahas ini? Karena memang banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait Gimana sih sebenarnya cara pemakaian Mikoriza yang benar gitu ya Tapi sebelum itu, saya akan sedikit mengulas terkait dengan Mikoriza Seperti pertemuan kita sebelumnya, bahwa Mikoriza sebenarnya adalah jamur Jamur yang memiliki kemampuan keren banget Kemampuan yang bisa bersimbiosis atau bekerjasama dengan perakaran tanaman Lebih dari 80% varietas tanaman yang ada di muka bumi ini bisa bersimbiosis dengan Mikoriza Nah, kalau misalkan ngomongin Mikoriza, kita itu ngomongin berarti makhluk hidup yang bisa bersimbiosis dengan tanaman kita Artinya, tidak semua Mikoriza itu memiliki efek yang sama gitu kan Seperti halnya pemain bola Ada yang sebagai gelandang, sebagai keeper, sebagai penyerang, dan seterusnya Mikoriza juga sama Tidak semua spesies itu memiliki beneficial atau memiliki manfaat yang sama Tetapi spesies-spesies unggulah yang memiliki, yang sudah teruji Bisa bersimbiosis dan bisa memberikan manfaat bagi si tanaman ini Nah, kalau kita balik lagi Tanaman bermikoriza dengan tidak, itu memang sangat terlihat berbeda sekali gitu kan Apakah di semua tanah ada mikoriza? Kemungkinan iya Tetapi, mikoriza yang unggul belum tentu Sehingga kita memang perlu mengintroduksi mikoriza dengan varietas yang unggul Yang pastinya mikoriza itu berasal dari tanah Atau isolat tersebut berasal dari wilayah atau tanah di Indonesia Seperti itu ya Oke Kita ketahui bahwa ketika tanaman kita bermikoriza Otomatis si akarnya itu akan memiliki bentukan kerjasama si mikoriza tadi itu Baik itu dalam bentuk hiva, baik itu dalam bentuk arbus kular, dan seterusnya Nah, studi mengatakan bahwa tanaman bermikoriza 500 kali lebih luas jangkauan perakarannya dibandingkan tanaman yang tidak bermikoriza Makanya tidak heran ketika tanaman kita kasih mikoriza itu akarnya itu udah bergerak sendiri tuh Ke kiri, ke kanan, ke samping gitu kan Untuk dia bisa menjangkau jangkauan penyerapan nutrisi ataupun air yang lebih luas dari tanaman yang tidak bermikoriza pastinya Gitu ya Kalau kalian mau lihat bentukannya ini, seperti ini Jadi sebenarnya mikoriza itu bentuk di dalam tanah itu yang paling stabil adalah bentuk spora Spora itu kayak semacam biji lah Jadi ketika dia ketemu dengan lingkungan yang pas, kelembaban yang pas, dia akan berkecambah, kemudian dia akan terus mencari inang Ingat, mikoriza itu tidak bisa hidup sendiri Tetapi dia harus bisa ketemu dengan inangnya atau tanamannya untuk dia numpang hidup, kemudian dia bekerja sama ada di situ Dan ingat juga mikoriza bukanlah patogen yang merugikan si tanaman Sehingga simbiosis atau kerja sama mereka disebut dengan mutualisme atau saling menguntungkan Itulah kurang lebih review kita terkait dengan mikoriza biar kita refresh sedikit nih Nah sekarang banyak banget pertanyaan Gimana sih cara pakai mikoriza? Sebenarnya mikoriza itu ada dua bentuk gitu ya Jadi pertama bentuk pembawanya itu seperti pasir, seperti zeolit, ataupun seperti kompos gitu kan Itu mikoriza biasanya di situ stay dalam bentuk spora dia Tapi ada satu lagi bentuk mikoriza dalam bentuk powder atau konsentrat gitu kan Itu juga mikoriza yang di dalamnya terdiri dari propagul hidup Keduanya sama-sama aktif sebenarnya Nah kenapa ada dua bentuk? Ini nanti kita akan ngasih cara penggunaannya yang lebih tepat Biar-biar lebih tepat Kalau misalkan mungkin contoh dalam bentuk flake ataupun dalam bentuk zeolit tadi Contoh brandnya kita sebut ada Mycogrow gitu kan ada dan ada merek-merek yang lainnya Kalau misalkan dalam bentuk powder ini ada satu produk juga dari hasil penelitian UGM Tapi sekarang sudah mulai dihilirisasi Namanya si kendang, ini juga powerful banget nih si mikoriza dalam bentuk powder Karena dia di dalamnya kalau kita baca itu mengandung lebih dari 500 propagul hidup dalam per gramnya Dan dia dosisnya sangat kecil sekali Nah kita akan ulas satu persatu Kita akan ulas pertama kali dalam bentuk powder Nah teman-teman mungkin yang kemarin banyak bertanya Gimana sih caranya aplikasi mikoriza Tanaman saya itu jagung, kedelai, atau kacang panjang gitu ya Nah untuk tanaman horticultura yang berasal dari biji-bijian Saya sarankan banget pemakaiannya dengan mikoriza dalam bentuk powder Karena dosisnya aja contohnya kayak buat jagung Itu dosisnya itu cuma 100 gram untuk 1 hektare penanaman jagung Atau benih kurang lebih sekitar 20-25 kilogram benih si jagungnya Cukup butuh 100 gram ini nih Kalau 1 saset ini kurang lebih sekitar 50 gram Berarti cuma butuh 2 saset Nah jadi kita tidak ngebahas satu-satu ya jagung gimana Jadi intinya kalau misalkan dalam bentuk biji Ya jagung, padi, kedelai gitu kan Yang ukurannya relatif sama Kita cukup butuh 100 gram mikoriza dalam bentuk powder Atau disini si kendang Dengan si bijinya Nah nanti caranya adalah Misalkan jagung kita contoh ya Si jagung kita basah Kan biasanya dia nempel-nempel fungisida bawaan dari kemasan pabriknya ya Itu tidak masalah Nanti tinggal kita lembabkan dengan sedikit air Terus kemudian kita taburkan mikoriza powdernya Terus kemudian kita aduk pakai tangan Terus kemudian dipastikan semuanya merata Habis itu baru kita tanam ke lahan Nah ini kuncinya adalah Ketika sudah mulai di inokulasi Atau bisa dibilang seperti seed treatment mungkin ya Nah ini tidak lebih dari 6 jam Kita harus segera aplikasikan ke lapang Atau kita tanam itu si jagungnya Sehingga kayak kita masak mie Ini dikasih sasetan kecil yang biasanya itu mikoriza Kayak gitu ya Itu juga berlaku untuk kedelai Berlaku juga untuk padi Dan juga berlaku juga Untuk tanaman biji-biji yang kacang panjang Buncis dan lain-lain ya Nanti tinggal disesuaikan aja Yang penting si mikorizanya ini Nempel ke bijinya Terus kalau misalkan Saya melakukan pemeraman Misalkan saya nanam cabai atau padi mungkin ya Kadang-kadang kita peram dulu kan satu malam Biar dia keluar spotnya gitu kan Itu juga boleh Nanti pemakaian mikorizanya Setelah keluar spot kecil gitu kan Kemudian si mikoriza tinggal ditabur aja Nempel Sudah dia Sudah mencampur disitu Nah itu Untuk mikoriza Yang dalam bentuk powder Yang bisa diaplikasikan ke hampir seluruh tanaman horticultura Terus kalau misalkan Kayak cabai Cabai itu kan kecil-kecil banget ya Nah kalau cabai Saya sarankan pakai mikoriza Yang dalam bentuk zeolit Kenapa? Karena Aplikasinya kalau misalkan biji Bisa saja pakai yang seed treatment ya Tapi kecabah cabai itu lama Kecuali kalau misalkan kalian peram dulu Sampai keluar kecabah Ditaburkan itu boleh Tapi mungkin secara aplikasi Akan sedikit rumit Kalau misalkan untuk yang Dalam bentuk zeolit gitu kan Ini berarti kita Kalau cabai berarti ngomongin seperti Halnya tomat Seperti halnya terong Itu sama saja ya Itu lebih bagus Kita campurkan mikoriza itu Ke media tanamnya Gitu kan Jadi kita hanya butuhkan Kurang lebih sekitar 10 kilo Mikogrow Atau mikoriza dalam bentuk Flag tadi itu Atau batuan Dengan dicampurkan dengan Kurang lebih sekitar 1 kibik media ya Nah itu dicampur Kemudian si media tersebut Kita pakai untuk media persemayan Apakah itu dari biji Apakah itu mungkin dari Kecambah dan seterusnya Seperti itu Terus kemudian Gimana untuk tanaman Tanaman keras Seperti misalkan tanaman buah Kayak Apple Kayak Semang Kayak Apa namanya Kayak buah-buahan ya Kayak durian Kayak alpukat Kayak apa Dan seterusnya Gitu kan Atau tanaman yang kita bibitin dulu Di polybag Nah kalau misalkan ngomongin Yang di polybag Ukurannya besar Itu juga saya sarankan Pakai mikoriza Dalam bentuk Yang flake Gitu ya Nah disini juga ada contohnya nih Contohnya kayak di kelapa sawit Kelapa sawit itu kan Ada proses pre-nursery Main nursery Sama pindah tanam Nah sebaiknya Di semua step itu dikasih Setelah itu seumur hidup gak usah dikasih lagi Pada saat pre-nursery Kita kasih dosis 10 gram per polybag Karena polybagnya masih kecil tuh Gitu kan Kurang lebih ukuran 15-20 cm Habis itu Dipindah lagi ke main nursery Ini yang lebih gede lagi Polybagnya ukuran 40 cm-an Itu pake dosis kurang lebih sekitar 50 gram Gitu ya Jadi di lubang tanam Kemudian si Apa sih kecabahnya Seperti di foto disini deh Nanti aku tampilkan gimana Aplikasinya Yang penting dia kontak dengan perakaran Terus kalo misalkan Dari polybag besar tadi Setelah pemibitan Kurang lebih sekitar 8 bulan sampai 1 tahun Gitu kan Dipindah ke lubang tanam Itu nanti pake dosis 300 gram Mikorizanya Itu nanti Ditebar di lubang tanam Begitupun kayak di Duren nih Nih contohnya di Duren Juga kita ada Percontohannya Kalo misalkan di Duren Lagi-lagi Balik-lagi tergantung dari Ukuran polybag Atau planter bag yang dipakai Kemarin kita pake Untuk planter bag Yang ukuran 50 liter Itu mikorizanya cukup Sekitar 250 gram Per lubang Dan aplikasinya Tetep harus kontak Dengan perakaran Ya Oke Mungkin seperti itu sih Kurang lebih Jadi Prinsipnya adalah Gimana caranya Memastikan mikorizanya Yang kita pake Itu kontak Dengan perakaran Makanya Kalo misalkan Tanaman-tanaman Yang sudah Tumbuh nih Misalkan Saya punya Duren Duren umurnya 2 tahun Atau misalkan Alpukat Saya sudah pindah tanam 8 bulan Gimana caranya Kalo memang Misalkan belum pernah Dipakai mikorizanya Kalian bisa bikin Alur tanam Rorak Sedalam kurang lebih 10-15 cm Eh 15 cm Di sekeliling tanamannya Kemudian kita taburkan mikorizanya Lalu kita tutup lagi Namun cara ini Agak sedikit rentan Untuk beberapa jenis tanaman Pengalaman Khawatirnya Akar itu kan Sudah berkembang Kemudian kalo kita misalkan gali Takutnya putus Kena infeksi Dan segala macem Itu juga Agak sedikit beresiko sih Tetapi Untuk tanaman-tanaman Yang mungkin Terada sedikit bandel Itu sih gak Gak masalah juga gitu kan Daripada Tidak dikasih sama sekali Oke Apa lagi ya Kemarin pertanyaan lagi Kurang lebih Seperti itu lah ya Gitu kan Jadi Kalo misalkan Masih ada yang mau ditanyain lagi Kalian bisa tulis lagi Di kolom komen Terus kalo misalkan Ada tema Atau apapun Yang pengen diangkat Dan untuk kita diskusikan Bisa juga ditulis lagi Artinya ini adalah pengalaman kita Di Puri Garden Terkait dengan Miku Riza Mungkin kalian punya pengalaman lain Silahkan di share Biar kita Lebih kuat lagi Pengetahuannya terkait Dengan pupuk ini Mungkin dari aku cukup Ya Untuk Ini Gitu kan Terima kasih atas perhatiannya Kalo sekalian suka Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Dan share video ini Biar kita tambah semangat nih Bikin konten-konten video Edukasi lainnya Ataupun pengalaman kita lainnya Sehingga kita bisa Bisa sharing Dan bisa bermanfaat Ya Jangan lupa Sebelum pindah tanam Kalian harus pake Miku Riza Karena Miku Riza itu Pakainya sekali seumur hidup Dan dia ketika sudah nempel Akan berkembang Selamanya di tanaman kalian tersebut Terima kasih Saya Ridwan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!